Jadi di video kali ini kita bakalan bahas tentang market maker sell model ini lagi, update next plannya kira-kira arahnya bakalan kemana. Nah sebelum itu bagi kalian yang mungkin pengen ngelong atau nge short, disini gue bisa rekomendasiin melalui platform BingX ya. Ini adalah salah satu platform futures dengan fee yang paling rendah di antara market yang lain. Salah satu yang gue suka adalah time frame grafik 3 hari, 8 jam, 6 jam ini juga gak ada termenanya melalui trading view, itu harus berbayar. Terus abis itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Nah jadi trading gak perlu ribet lagi ya, kalau misalkan kalian sibuk kerja atau apa, kalian bisa tinggal copy salah satu trader ini temen, kalian bisa cek profilnya masing-masing ya. Kalau misalkan mereka profit, kita juga akan keikutan temennya, akan sama-sama tutup posisi, mereka loss juga kita bakalan keikutan juga. Jadi secara bijak ya kalian pilih sendiri lah temennya, kira-kira copy trader yang konsisten profit itu seperti apa, kalian bisa eksperimen sendiri melalui platform BingX. Mungkin bagi temen yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, temen bisa langsung mendapatkan bonus sampai 120 dolar. Terus khusus untuk pengguna referral BingX gue, disini gue lagi bagi-bagi hadiah ya, untuk Natal dan Tahun Baru gue bagi 100 ribu untuk 2 orang. Sampai akhir tahun aja, caranya cukup gampang, kalian cukup aktif chat di grup ini, entah share TA, signal maupun profit. Dan untuk join grupnya, kalian bisa cek melalui link di deskripsi di bawah. Jadi kalau misalkan kalian masih ingat dengan market maker sell model, ini adalah video yang gue upload sekitar 2-3 hari yang lalu ya, di tanggal 26 atau 27 kalau nggak salah. Gue udah bilang dan gue udah bahas bahwa Bitcoin membentuk market maker sell model, ini kurang lebih modelnya seperti ini ya. Jadi ada ya sideways yang terjadi di area yang kita arsir berwarna hijau, abis itu dia naik ke biru, naik ke abu-abu, turun ke merah 2 kali, abis itu dump ke daerah hijau ini lagi, temen. Dan hijau yang satu ini ya, kita udah bahas ya, itu adalah target, temen, di bawah level ini nih. Jadi ini dari garis yang kita arsir berwarna hijau, biru, abu-abu, merah-merah di sini. Dan next targetnya ini sebenarnya berada di level at least minimal di level psikologis ya minimal, yaitu 16.000 dolar awal. Ini juga adalah area yang kita bahas dari kemarin ya, dari video yang kemarin yang kita bahas semenjak kita breakdown dari pattern ascending triangle ini. Jadi ini baru terjadi kemarin juga, semenjak kita breakdown dari level 16.8, kalian perhatikan so far kita masih gak kuat nahan ya, dan gue ada bilang bahwa support bitcoin tuh bukan di sini, temen, ya. Jadi jangan termanipulasi. Karena di sini gak ada support and resist sama sekali dari sejarah sebelumnya, menurut gue yang lebih valid support ini berada di sini, temen, ya. Jadi ini adalah multiple time touching support at least minimal, temen, ya. Kalian bisa lihat ini sekali, dua kali, tiga kali, empat kali di sini. Dan ini persis di level 16.000 dolar, dan itu menjadi level psikologis untuk bitcoin. Jadi mungkin kita bisa lihat adanya rebound terjadi, temen, ya. Entah balik ke level 16.7, atau mungkin dari sini kita bisa balik lagi ke level 17.5 sampai 18.000. Ini adalah area the next support untuk bitcoin. Dan memang udah dari kemarin juga gue bilang, temen, ya, dari kemarin pagi semenjak kita breakdown dari pattern ascending ini, gue ada bilang bahwa ini kemungkinan bitcoin memiliki probabilitas 60% untuk dia lanjut penurunan dia, temen, dan so far memang itu valid, temen. So far memang udah lewat sehari kita memang masih mengalami penurunan, dan bitcoin masih memang belum ada tanda-tanda untuk rebound atau untuk penguatan, ya, sampai saat ini. So far juga market maker sell model ini juga makin valid, temen, karena memang kita nggak lihat kemarin kan mungkin dari ascending pattern ini, ini kayak adalah pattern bullish dan kita memang expect untuk dia breakout ke level 17.3. Nah, tapi itu nggak terjadi, temen, ya. Dan ya, ini makin memvalidasi bahwa pattern market maker sell model ini, ini bermain cukup valid, ya, sejauh ini at least, ya. Jadi untuk target menurut gue masih sama, temen, ya, sekitar 60% kita masih ada chance untuk break all the way di bawah level support dari daerah yang kita arsir buruan yang hijau ini, yaitu di daerah level 16.000 sebagai next psychological area, temen, untuk bitcoin, baru nanti di sana kita akan lihat, ya. Apakah rebound bitcoin cukup kuat untuk bitcoin bisa bounce back lay ke level 17.000? Atau malah dari 16.000 ini di awal tahunnya kita malah kena dump besar-besaran, temen, dan altcoin juga ikutan dump besar-besaran, ya. Kalau itu terjadi, maybe kita bisa melihat bitcoin menuju ke level 13.000 hingga 10.000 next area-nya. Dan kalau misalnya kita ubah ke time frame daily, ya, ini kalian lihat, ya, terakhir bitcoin rebound itu ketika dia juga menyentuh Bollinger Band time frame daily. Dan saat ini kita lihat Bollinger time frame daily ini, ini berada di level 16.000 juga untuk bitcoin, ya, saat ini, ya. Ini kan udah ke-extend, ya, udah kebuka lagi dia, ya. Seiring berjalannya waktu, dia udah mulai ngebuka Bollinger Band-nya lagi. Dan saat ini kita lihat support dari BB time frame daily, dia berikutnya ini, exactly persis di daerah level 16.000 tersebut. Jadi, well, maybe bisa jadi kita melihat ada rebound di area level tersebut, ya. Ada demand yang cukup kuat di area level tersebut. Dan kita tetap keep dengan strategi yang sama, di mana, temen-temen, selama bitcoin bisa stay di daerah support ini, di daerah di atas level 15.600, masih ada harapan untuk kita, temen-temen, ya, at least rebound balik ke level 19.000 atau ke level 20.000, karena di time frame weekly kita melihat ada bullish divergence, ya. Jadi, sama seperti pattern di bulan Juni sampai bulan November, ya, selama kita nggak break di bawah level 17.6, kalian perhatikan bitcoin ini ada rebound beberapa kali, temen-temen, ya. Contohnya ini sekali, ya, kalian bisa lihat, lalu ini yang kedua kali di sini, ya, sekali, dua kali rebound. Jadi, masih ada harapan untuk bitcoin rebound, gitu, ya. Tetapi, momen di mana dia break dari 17.600 ini, dia langsung all the way ke level 15.700. Jadi, sebenarnya sama-sama aja, ya. Selama kita masih nahan di level 15.6, 15.7, ya, ini masih ada kemungkinan bitcoin bisa rebound, temen-temennya, enten-temennya hanya ke level 17 atau maybe bisa jadi ke level 20 karena bull div di time frame weekly. Tetapi, momen di mana dia break di all time low di 15.6, 15.7 ini, ya, udah wassalam, gitu. Jadi, itu aja, temen-temen, paling untuk update market kali ini. Semoga ini bisa membantu, at least, temen-temennya, dalam beberapa hari ini kita udah nggak melihat sideways ini terjadi, ya. Jadi, sideways yang cukup parah ini terjadi dari tanggal 17 sampai tanggal 26, dan saat ini kita udah lebih mengenali, temen-temennya, arahnya saat ini, kan, udah lebih ke arah anjlok, temen-temennya, udah lebih ke arah koreksi, temen-temennya. Jadi, nggak cuma sideways saja dalam 1 sampai 2 hari ini, ya. Ya, kita akan lihat nanti 7 hari lagi, ke depannya akan seperti apa. Kemungkinan sih yang gue lihat sih dalam 2 hari lagi, ya, Kamis dan Jumat, kita kayaknya bakalan closing weekly di candle merah, gitu. Jadi, itu aja, temen-temen, untuk video kali ini. Semoga anda saat ini bisa membantu. Kalau menurut pendapat kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Ini hanyalah pandangan pribadi gue, ini adalah analisa gue sendiri, jadi jangan ikut-ikutan, selalu miliki lagi trading plan kalian lagi masing-masing. Itu aja, dan seperti biasa, sampai jumpa di next video. Sub indo by broth3rmax